assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan salim riyadiyah elektronik solution di video kali ini saya akan memberikan tips setobox kali ini tanaka tanaka dvpt2 yang rusaknya ngeblank tombol tidak berfungsi remote tidak berfungsi jadi kemarin saya juga di whatsapp oleh customer di wangon juga seperti itu kendalanya saya belum semat kesana ini kebetulan sama tapi ini merek tanaka ya kalau yang di daerah wangon itu bukan tanaka kayaknya ya ini merek tanaka jadi semua tombol tidak berfungsi tidak berfungsi pakai remote pun juga sama tidak berfungsi ya ini sebagai gambaran teman-teman tadi saya sudah berhasil meresetnya jadi ketiga posisi seperti ini di tampilan tv juga tidak ada gambarnya teman-teman jadi langsung saja caranya kita cabut dulu salakan kemudian sambil kita menekan tombol power ditahan teman-teman ya ditahan tombol power kemudian sambil dicolokkan ya dan tetap ditahan ini tetap ditahan ya tahan sampai 10 detik 15 detik nah ketika kita melakukan proses ini ketika dibiarkan nanti juga ngeheng lagi selang 10 detik 30 detik atau semenit ngeheng lagi ya jadi seharusnya yaitu ketika kita kopi mas teh mawana nubar ngopi ping tigo ping loro ketika proses ini kita colokan dan ditahanin kita harus langsung masuk ke menu menu langsung masuk ke menu nah menu kemudian baru kita pilih sistem sistem kemudian resep pabrik resep pabrik masukkan kode 000000 oke seperti itu nah ini baru ketika kita menyalakan lagi ya kita cabut nyalakan lagi ini si tombol-tombol sudah berfungsi sudah mau ganti tuh di remote juga bisa ya sedih caranya seperti tadi ketika kita pencet tahan kemudian colokan di colokan dicolokin kita langsung pindah ke menu kemudian resep pabrik seperti itu ini sudah ada gambarnya tawar mah enggak jadi demikian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih